Baik, ini adalah dalil fitrah. Jadi semua manusia diciptakan dari fitrah, lahirkan dari fitrah, diciptakan dalam kondisi fitrah. Apa maksud fitrah? Maksud fitrah bukanlah begitu dilahirkan, dia sudah punya ilmu tentang agama, tentang Tuhan, tentang tauhid, tidak. Tetapi maksudnya dia punya sesuatu dalam hatinya yang siap mudah menerima itu semua. Mudah beriman adanya Tuhan, mudah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari adanya kesyirikan. Itu sebuah terpatri, jadi karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahuladzi akhrajakum min butuni umma hatikum la ta'alamunasyai'an, wajalakumussamba walabussara alafidah. Allah menciptakan, Allah mengurangkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi, la ta'alamunasyai'an, kalian tidak punya ilmu sama sekali. Ya, maka Allah jadikan penglihatan, pendengaran hati untuk bisa menambah ilmu. Jadi maksudnya bukan bayilah dalam kondisi berilmu, tidak. Tapi ada sesuatu yang potensi dalam dirinya, yang disebut fitrah, yang kalau diajarin tentang Tuhan, langsung bisa terima. Nah, itu disebut dengan fitrah. Jadi jangan disangka melahir dalam kondisi sudah mengerti semua, tidak. Tapi ada potensi yang menjadikan dia menerima itu semua dengan mudah. Itulah yang disebut dengan fitrah. Dengan fitrah. Bahkan bukan sekedar fitrah adanya Tuhan, bahkan fitrah untuk bertauhid. Fitrah untuk bertauhid.